Hai langgil pak jenengan wawun ikuteng riko pak mandap tentang ga mungkani kulah ciriwonten jenengan tatos kulah megawin nih kulah pateng-pateng akan kulah cepet nih lah kulah buang sama pateng meriki konjen dengan tengah antin Pak banyak lagi yang kejadian seperti itu itu pagi itu Pak pagi itu jadi wujud-wujud saya itu katanya seperti itu oke teman-teman semuanya ini kita akan coba explore Pak Joko lebih dalam lagi tentang beberapa pengalaman-pengalaman spiritual yang sekiranya di luar logika kita sebagai seorang manusia biasa jadi informasi ini sebenarnya saya dapatkan dari beberapa teman-teman dekat saya ketika di rumah terus kemudian tiba-tiba kok muncul Pak Joko bangunin sholat subuh muncul macem-macem saya sendiri heran mau nggak percaya ya gimana gitu kan mau percaya temen saya itu kalau saya kan jelas nggak lihat sendiri jelas kalau nggak lihat sendiri begitu kan masih meragukan sehingga tapi kan temen-temen dekat itu kalau ceritakan ya nggak mungkin bohong gitu nah lebih abdolnya lebih baiknya saya coba apa ya klarifikasi ke belionya langsung mudah-mudahan belionya mau bercerita apa adanya sehingga nanti harapannya ini akan menjadi sebuah inspirasi teman-teman untuk lihat aktif laku mencari sebuah kesejatian dan lain sebagainya apakah benar Pak Joko bisa ceritakan yang layak-layak saja iya monggo-monggo mau cerita yang layak kayaknya itu ndak-ndak layak di luar nalar semuanya apa-apa disampaikan aja Pak Joko mau cerita yang layak kok kayaknya nggak layak semua soalnya di luar nalar saya sendiri itu kadang sampai heran Mas saya heran itu dalam artian begini tenangan tawamu apa-apa yang tak membujuk dan ternyata Mas bukan dari satu orang dua orang ada yang apa namanya bercerita ke saya seperti itu kemudian saya bercerita ke ke orang ini misalkan nggak taunya dia seperti itu juga langgip kalau nanti ngalami jadi memang walau-walau Mas ya itu di luar apa ya di luar kuasa kita kita sendiri juga tidak tahu kita juga enggak enggak menyadari kadang saya itu berbicara ke mereka penganggur entah subuh-subuh gugaya wangkong konsolat wangkai Dewi gak terlalu aktif sholat tapi memang benar Mas ada banyak kejadian sebetulnya ya mohon maaf bukan berarti memamerkan mas bukan berarti memamerkan bukan berarti menunjukkan diri estunyun agungi bisa muterbang sami sedoyok amung sangking penguasani tetang mau suci beli tetang mau suci sang yang widiwasa meniko ah ngerasa akan tidak ada yang mustahil eh nggak punten akhirnya nggak dibuka Mas ada Mas ya mungkin yang nyenangkan disebutkan tadi asmone si A itu mungkin itu begini Mas saya pernah bercerita kepada beliau pada saat itu dia ada kepentingan juga saya bercerita eh dulu waktu saya pernah di Blitar di Blitar di daerah Mintorakan saya sebutkan nama desanya di Mintorakan itu ada pancur ada sumber nah pada saat itu saya kesana bersama seorang saudara dari lamongan eh kemudian pada saat disitu itu bahasanya segala wongi teman rumahnya lungo di Surabaya kok gileras setelah saya pulang di Surabaya setelah saya duduk-duduk di teras rumahnya saya tidak dipancur itu tidak disendang itu yang di Surabaya telpon wongi mereni saya dikasih jamu jadi dia dikasih botol dikasih bahasanya jamu suruh minum ini saudara saya ini saudara saya yang di lamongan dari lamongan juga yang di video yang lalu itu yang keponakannya melahirkan di rumah sakit sudah waktunya melahirkan ternyata belum itu nah saya saya pada saat itu bercerita ke temennya jenengan itu dan kaya baiklah kok sanjang langge pak kolonate ngalami lu kok iso pak mge nah niki-niki ceritanya pripon pak kok sakit ngoten nyeten pak wadal semonten tenggriho kuloniku wonten eh rakyat kuloniku wungu pak wungu dades kok mireng tiang nangis wajeng dimerengakan nangis malih lalu pas kok kuloniku terus kulau wungu gian lah bedal niku kulau wungu ini niku kali jenengan niku di anu di gugai dikengen sholat subuh lah terus pripon pak niku ngimpi tayan apa gidiwas tani ngimpi mboten ngimpi pak wongkolo di gugai ngeten niki jenengan mencegrek tengah jenengan kuloniki pak lho opo iyo to pak kalo ngoten nakan ikan tetangi tetangi jenengan pecelak niku ah niku kulon gianu pak opo soto pak mge ngoten niku tates ceria ceria skonten niku niku di panci anu nopo di panci kata ngangcos ngoten niku wonton mali ngoten ku tergantung tiangi niku dalam hati yang tanda petik niku bingung mas bingung niku nopo bingung niku ningali eh nopo nge kasarannya ngomong niku kelambi boten rasuan kelambi pak jokok jani kelambi nio potong gitu eko laku ngunukin gini 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 kan ngoten niku nge paham niku nge paham niku nge lalaren niku kolo gugai nge lalaren niku kolo gugai nge kuwaser kolo sepak supo 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 ayo tangi supo ya kolo sing anu kolo sing anu terus ya kolo malangi mami ngani kan lucu kolo kolo niku anu niku kolo sing ngengeng ngang ngapo ngang ngemami ngoten niku wonton mali di yang sing wonton mali sederek niku eh nopo nami ini bah wonton tempatan pakalian ye waktu contemplapan pakalian lari niku lurus jijek Maksudnya aku tak belajar lulus, dia belajar saja Tidak ada setengah pedamalan Kami ngeluh Iki lah ngomong nuluti bapak Aku yang kelenggeri Masuk aku diomongi Kau ngomong gawes yang benar Orang usah Dilok liani Kasarannya ngomong lati-adab Taat patuh tanpa harus Diawasi, melakukan pekerjaan Tanpa harus diperintah Ini remuk kakbe Nanti aku lho terlihat ini Dugim lalui ngimpi Bek pak Aku lagi terlihat nanti aku Banyak yang remus Tak kugai Terserangnya Orang tahu sekolah subuh Lah kok ini kok tak kugai Jari ini Awak dewi singi mami Lah kok lho ini gak uyu Nyapok Lah aku lagi nanti pak Kok iso Ini kok dibaringin kegiatan hari ini Ngertan Awakmu kerja singgenah Kelompok iki Grup iki Grup iki Kudung ini Lah perkara sito Gendol Beno Ngonteniku Anangin Sangking Papan pakarian Niko Wau Kulu Angsel Pitah Sangking lari Niki Akhirnya Wonten Revisi Wonten Pembaharuan Wonten Perubahan Kan Ngo Ters Lari Niki Wau G Guru G Lari Niki Utusan Genggian Nyampai Aganteng Kulo Kepi Lari Nih Boten Nyampai Aganteng Kulo Kulo Kan Boten Wonten Perubahan Penyempurnaan Dalam hal Wonten Papan pakarian Kulo Kan Ngo Niku Kuatah Mali Mas Kuatah Ngonten Niku Wonten Mali Ngkang Pemahaman Niku Kulo Wujud Damel Rasuhan Genggat Niki Wonten Mali Singkul Dugi Niku Damel Rasuhan Kados Resi Ngonten Niko G G G G Gantung Tiangi Wonten Mali Tiang Lak Nopeng Kulo Kan Asini Kan Gajil Kulo Gajil Kulo Usil Sejati Nih Tentu Tiang Niku Berdedek Mangkal Kali Kulo Niku Kulo Dugini Gwawan Mas Kelarin Niku Kulo Teng Wok Kalo Niku Kulang Penggawa Nop Piyin Niki Sejata Sipu Neng Nopeng Dalam Arti Tanda Petik Niku Kulo Asini Ginggung Ginggung Gitu Tenggu Wonton Male Lari Niku Dalam Arti Tanda Petik Niku Medah Male Moten Moten Yang Sebenar Benarnya Dadas Kulo Niku Tengkantin Walaupun Off Mula Bedalu Off Jambolu Tengkantin Kulo Niku Nge Rokokan Nge Ngopi Niku Lari Niku Sengking Gudang Niku Nyorong Nganu Nyorong Gledekan Buang Sampah Kondiler Kesane Ngalan Kukul Timbali Woy Kulo Ngan Naken Lari Niku Mingga Mas Mingga Tengkantin Niku Mingga Tengkantin Niku Ngetekan Kulo Ngeten Niki Ngetekan 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 Tengkantin Tengkantin Kul Hacri Montan Ngetekan Kul Megawin Kul Pateng Pateng Kul Cepet Kul Buang Sama Pateng Ngetekan Tengkantin Pak Banyak yang kejadian seperti itu, itu pagi itu pak, pagi itu jadi wujud-wujud saya itu katanya seperti itu kadas, kenapa? nih kau mau, rincang jengengan nih kau mau gak, aku tigukain gak tigukain, gak tigukain, gak ternyeku lah terusnya kalau ini aku tengah jengen kayak apa yang bejegeng, gak ternyeku kenapa ini aku tunggu yuk kalau kodeng pak mongkane, kenapa gak, walau walam, ini aku dibatas dibatas kemampuan, dibatas kemampuan iya, mau gak percaya gimana wong, banyak yang cerita terus, ada gak pak Joko, wonton apa mongkane ginten-ginten, misalnya ngang rumah osi di Puntukeni Panjenengan di Sukani Pertokil, wonton apa mongkane ginten-ginten pak wonton pak wonton wonton, nah ini bukan kalau aku lho, aku kan sabun sanjang wonton itu kan gintar gantung tiangi wonton lari pak menawi ngeponggi menawi lahir batin niku pun klik kali kulo lari ini niku kulo ngebatan semerap lho pak awali awali kulo ngebatan semerap kok sonten niku kulo kok moro-moro niku telpun lari nih walo, assalamualaikum walaikumsalam pak wonton apa pak rezeki monggo udah bingung lah ini rezeki napa pak walo rezeki monggo apa hhw kulo ngebatan anépoquean nah yuk kan kong syaril pas conang kas marzenang ehh melalui melalui Oppo nah melalui Oppo pak lu mau soal gak paham melalui anu tak pak? melalui nomor telpon lah iya was tombol anakku nomor nomor HPmu ngomong temiku mas tombol anak nomor HPmu jilalah kesana ngelani nomor HPnya kan wanten anu kalewelas sekawan wingeng sekawan tengah, sekawan ngaceng biasaan ini ku lari semerapi sekawan tengah kali sekawan wingeng jilalah kesana ngelani kali lari itu wombok imas ini ku dapet angsel sekawan ngomong wanten mali lari sambatan sambatan kulopar ini 27 ojok dikurangi ojok ditambahi saat ini duit tombol ono, ku jebol ngomong ini ku itu wombok isa es tuh kali lari nih mas dia medal 27 tapi mantul ngomong ada yang tersirat 27 itu kan kalau gak salah nomornya cewek cantik ya nah, ini di lalak kesana ngalah ini ku di peringatan udah melari nih sak jani ojok ojok ya mbak ini ku sampun tunangan sampun bakalan ojok di lalak kesana ngalah ini ku ditunjukkan kasarnya ngomong ojok gua buju singayu gua wanita sejati istri sejati wanita sejati 20 20 wanten iku mas tetes kali kali bakalan ini kali tunangan ini gak? akhirnya lari nih anu akhirnya lari nih ini bukar soalnya petunjuknya wanten iku wau tapi lari nih wadah semua kan mudah yang paham mas akhirnya ku lo buka berarti tunanganmu bakalanmu mau gak cocokkan gua wakmu ku duning gua 20 wanita sejati kok gua wanita cantik wanten iku mas siap 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 ini luar biasa kisahnya pak joko pada kesempatan kali ini teman-teman mudah-mudahan ini mampu menginspirasi dan mendorong teman-teman semuanya supaya lebih giat untuk laku spiritual ibadahnya semakin giat karena bagaimanapun juga kalau kita dekat dengan Tuhan menjaga hati dan perilaku kita tentu akan menemukan keajaiban keajaiban yang di luar nalar seperti yang sudah di eksplor oleh pak joko tadi terima kasih pak joko telah bersedia berbagi dan teman-teman semuanya mohon maaf apabila ada kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati